Ibu-ibu sekarang bisa mengukur diri ibu-ibu sendiri. Saya ini taat kepada suami atau tidak? Kira-kira. Kalau setiap disuruh sama suami, enggak, enggak, enggak. Maka insya Allah itu taat pada suami. Tapi kalau disuruh, kamu tuh, kamu nih, kamu. Ya, memangkang-mengkang gitu namanya, memangkang sama suami. Masing-masing mengukur dirinya sendiri. Masing-masing tahu rahasia pribadinya. Kalau seorang wanita sadar bahwasannya selama ini dia sering membangkang suaminya, sering membentak suaminya, maka andanya diperbaiki dirinya. Kalau dia ingin mau surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki, maka penuhi syarat keempat. Wa'ata'at zaujahad. Taat kepada suaminya. Dan ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Dan kalau saya mengatakan seorang wanita taat kepada suaminya, bukan berarti dia tidak bisa kasih masukan. Boleh dia kasih masukan. Boleh mungkin dia protes. Tapi tetap saja keputusan di tangan suaminya. Boleh dia beri masukan. Boleh dia beri ide. Boleh. Boleh didiskusikan. Tunggu suamiku sebentar dulu. Kita bicarain dulu. Tidak apa-apa tidak jadi masalah. Tapi kemudian membangkang. Kemudian membantah sementara. Suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Maka ini salah. Selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka seorang wanita berusaha untuk taat kepada suaminya. Dalam suatu hadith, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada bahayanya jika seorang wanita yang sering bermaksiat atau membangkang suaminya. Kata Nabi SAW, Di antara orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat ada dua orang. Yang pertama, Seorang wanita yang membangkang suaminya. Maka seorang wanita berusaha untuk mencari kehidupan Allah SWT dalam rangka untuk meraih surga Allah SWT. Adapun kalau suaminya merintahkan kepada kemaksiatan, maka jagan dia taati. Contoh, dalam suatu hadith, Rasulullah SAW sebutkan, Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, sementara putrinya rambutnya keguguran, sakit rambutnya keguguran. Suaminya ingin mertuanya ini, ibunya dari wanita ini untuk menyambung rambut putrinya, supaya menyenangkan hati suaminya. Ini niatnya baik. Jadi suaminya menyuruh istrinya untuk menyambung rambutnya, supaya kelihatan lebih cantik, karena istrinya sedang sakit. Tetapi sang ibu, sebelum menyambung rambut anak putrinya, dia datang kepada Nabi SAW dan bertanya. Dia berkata, Inna zaujaha amarani an asila sya'raha. Sungguhnya suami putriku, yaitu mantuku, menantuku, menyuruh aku untuk menyambung rambut putriku. Menyambung rambut istrinya. Maka Nabi SAW berkata, Qadlu'inal musilat. Sungguh telah dilaknat wanita-wanita yang menyambung rambut. Dan Nabi SAW telah bersabda, Tidak ada ketaatan bagi makhluk, dalam rangka bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi kalau suami menyuruh kita berhias, dengan cara berhias yang menyelisih syariat, seperti menyambung rambut, maka ini hukumnya haram, tidak boleh kita taati. Suami misalnya ingin agar seorang wanita lebih cantik, mencukur alisnya, maka tidak boleh ditaati. Kali ini hukumnya haram.